Intro Kanwilidjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan rapat koordinasi dengan seluruh mitra kerja secara hybrid. Rakor PA adalah salah satu bentuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan anggaran belanja kementerian negara atau lembaga sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat. Realisasi anggaran dilingkupkan wil Ditjen Perbendaharaan pada semester 1 tahun anggaran 2022 adalah sebesar Rp27,2 triliun atau 42,40% dari pagu anggaran. Selain itu, nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran dan kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat pada periode semester 1 tahun 2022 ini adalah Rp90,35. Nilai ini mengalami peningkatan dari target yang ditetapkan yakni Rp89. Beberapa indikator telah dicapai dengan nilai yang baik hanya indikator diviasi hal 3 DIPA yang baru mencapai angka 69,98. Untuk itu, kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat mengadakan rapat koordinasi dengan seluruh satuan kerja secara hybrid yang dihadiri oleh 200 peserta secara luring dan sisanya mengikuti secara daring. Kegiatan ini pun dihadiri juga oleh seluruh kepala KPPN lingkup Provinsi Jawa Barat. Ade Rohman, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat menilai kegiatan rapat koordinasi ini penting agar pelaksanaan anggaran para satger dapat berjalan dengan baik. Bahwa pada hari ini, kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat menilai kegiatan rapat koordinasi pelaksanaan anggaran semasa 1 tahun 2022. Harapan dari pelaksanaan RAKOR ini adalah terutama dalam rangka untuk percepatan penyerapan anggaran terutama dan melihat dari kualitas pelaksanaan anggaran secara keseluruhan serta efektivitas pelaksanaannya itu sendiri. Nah diharapkan di ini, anggaran tahun 2022 ini dapat berjalan dengan baik dan lancar sehingga pelaksanaan anggaran bisa dirasakan oleh masyarakat khususnya dalam rangka mendukung baik pertumbuhan ekonomi maupun dalam rangka disipen. Itu yang harapan yang paling utama dari kandil kita. Selain evaluasi pada rapat kerja ini pun diberikan apresiasi kepada dua-dua Satkar yang mempunyai nilai ikpah sempurna dan dua Satkar kewenangan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang mempunyai nilai ikpah kategori baik periode semester 1 tahun anggaran 2022. Terima kasih telah menonton! Di dalam rangka pelaksanaan anggaran kita memberikan apresiasi kepada beberapa Satkar yang memiliki nilai indikator pelaksanaan anggaran yang paling tinggi yaitu ada yang nilainya di atas sampai 100. Dulu waktu penilaian anggaran itu hanya dilakukan dalam satu unsur aja yaitu penyerapan anggaran. Jadi diberikan siapa yang paling besar atau paling cepat penyerapannya itu yang paling dapat juara atau penghargaan. Tapi sekarang meliputi delapan unsur ya. Diantaranya tidak hanya itu aja penyerapan anggaran salah satu unsurnya kemudian juga output dan outcome, kemudian juga terhadap kedisiplinan peraturan yang ada dan ada yang lainnya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!